Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU menggandeng BPOM untuk mensosialisasikan obat dan makanan yang baik. Ancaman atas obat dan makanan yang tidak layak konsumsi kini menjadi sangat serius. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara dan UMSU menggandeng badan pengawasan obat dan makanan untuk mensosialisasikan obat dan makanan yang sehat kepada generasi milenial di lingkungan kampus UMSU. Pegiatan dibuka oleh Rektor UMSU Agusani dan dihadiri sejumlah tokoh Muhammadiyah dan pejabat di antaranya Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Amri Zal Unsur PH Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partau Nandaulai dan Reni Indriani Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Sosialisasi dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan menjelaskan banyak hal seputar ancaman atas obat makanan yang beredar dengan memberikan ciri dan tanda dari makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partau Nandaulai menjelaskan saat ini banyak kosmetika luar negeri yang beredar dan dibeli melalui transaksi online yang diragukan kualitasnya. Saleh juga mengatakan konsumen punya hak untuk menyampaikan pengaduan kepada Badan POM bila menemukan obat dan makanan yang tidak layak konsumsi. Dari Cina dan dari berbagai macam penjuru dunia yang itu Anda hanya bisa lakukan melalui ganypon yang Anda pegang hari ini. Betul nggak? Dan kita kadang-kadang tidak tahu bahwa barang-barang yang kita beli itu apakah keamanannya itu sudah baik atau belum. Padahal belum tahu apakah barang-barang tersebut sudah lolos uji dari Badan POM. Tadi kan sudah dijelaskan kepada Badan POM. Setiap barang yang mestinya boleh beredar di Indonesia itu harus lewat uji dulu dari Badan POM. Makanya ada kan statusnya. Nanti kalau Anda pergi ke mall itu berapa banyak sekarang barang-barang itu mulai dari Indomie sampai alat kosmetika yang diperjual belikan di mall-mall itu. Nanti coba cek. Lihat tuh yang bermerek-merk tuh. Tulisan Cina, tulisan Korea, nanti lihat. Betul nggak kalau itu sudah lolos uji dari Badan POM? Kalau tidak, nah ini bisa Anda laporkan ke Badan POM. Sementara itu Rektor Umsu Agusani yang membuka kegiatan sosialisasi obat dan makanan menyambut baik ajakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI untuk bekerjasama dengan Badan POM dalam melibatkan dosen dan mahasiswa dalam program pengawasan obat dan makanan. Tentu terima kasih pada hari ini adalah bagian daripada upaya kegiatan kerjasama dengan lembaga pengawasan obat dan makanan. Ini tentu kita bersyukur kepada Bapak Dr. Saleh Pertahunan karena beliau adalah berada di Komisi 9 DPR RI. Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan dengan Unitas Muhammad Seltara karena kita mempunyai beberapa fakultas. Tentu ini ke depan akan menjadi bagian yang akan kita lanjutkan dalam bentuk kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tentu juga nanti melibatkan para dosen sebagai selain sosialisasi untuk masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada pengabdian masyarakat para dosen termisian untuk jadi bahan penelitian. Maka kita bertekad bahwasannya tadi sudah saya sampaikan kepada WR2 untuk membuat MOU dengan Badan POM Pusat dan juga Badan Balai POM Daerah nantinya nanti akan kita adakan acara di Unitas Muhammad Seltara sehingga nantinya bisa melibatkan seluruh fakultas. Pelibatan dosen dan mahasiswa merupakan upaya meningkatkan kualitas sosialisasi dan edukasi akan obat dan makanan yang berkualitas dan diharapkan mampu memberikan pemahaman warga untuk mendapatkan kebutuhan obat dan makanan yang lebih baik. Seful Hadi Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.